Halo semuanya, hari ini saya mampir ke toko ban kemarin tiba-tiba pas lagi servis baru ketahuan kalau ban depan ternyata makan dalam saya pakai Campiro SX2 ini udah cukup lama ya review tentang ban ini juga sudah pernah saya bikin di link kanan atas ini kurang lebih 3 bulan yang lalu saya bongkar shockbacker untuk ganti pair dan sialnya saat itu gak langsung di sporing lagi bannya ya ban yang masih lumayan tebal kurang lebih 80%an lah langsung habis ini kayak gini bentuknya nah mumpung mau ganti ban baru yang depan ini sudah pakai cukup lama SX2 saya pengen ganti ban dengan merk lain ya kebetulan disini ada akselera 651 nah pas banget nih buat teman-teman yang lagi bingung mau pilih SX2 atau akselera 651 kebetulan spek ban yang saya pakai sama ya 195 per 50 bentuk sidewallnya seperti ini bentuknya agak mengoval ya untuk kembangannya juga relatif sama bagusnya ya dengan Campiro SX2 nanti bisa dilihat sendiri gimana hasilnya setelah kepasang di mobil tampilannya sesuai selera teman-teman atau tidak ya nah ini dia bannya udah kepasang di velg velg yang saya pakai ring 15 lebarnya 6.5 ET nya 42 depan belakang jadi belang tapi gak apa-apa lah ya karena saya pikir 651 karakternya lebih mendonat siapa tau baut chambernya bisa dilepas jadi pakai standarnya chambernya 0 biar makin aman kemiringan bannya seperti ini tampilannya teman-teman ini masih didongkrak sebelah ya seperti ini tampilannya baut chambernya masih terpasang dari atas masuk ke fender ya jadi ini sangat-sangat aman ban gak akan ketemu fender kalau kayak gini ya ya kalau dibandingkan dengan SX2 memang SX2 lebih kotak ya karakternya lebih tegas di bagian sidewallnya nah ini mungkin bisa jadi solusi ya yang sudah terlanjur pakai velg ET40 kebawah dengan ban SX2 nya gesrot atau minus kemiringan chambernya cukup banyak dengan SX2 karena gesrot mungkin dengan penggunaan ban ini bisa jadi solusinya ya oke segini dulu videonya kali ini semoga bisa memberi pencerahan buat teman-teman semua untuk review penggunaan aselera 651 ini di jalan nanti mungkin saya akan bikinkan video terpisah ya terima kasih semua yang udah nonton sampai jumpa selamat menikmati